Terima kasih Fales gue itu Gitu Berarti ya gak pede ya? Itu masalah juga gak pede Suka goyang-goyang gitu Kenapa ya? Kenapa ya? Nafas sih nafas Katanya sih nafas Kurang Tapi sempet latihan juga sebelum Apa namanya Akhirnya rekaman atau gitu? Jadi gini Iya sempet ada latihan ini sama Mas Aldi itu Dia juga Ngebantu banget Sangat-sangat ngebantu Banget sih Untuk masalah nyanyi Terus kita ada juga Fightingnya tuh Jadi sebelum syuting itu Kita sempet sebulan Ada di Diajarnya sama Mas Zulfi apa siapa? Itu orang Mantan GFC juga tuh Dia ngasih tau Disitu Sudah sih? Apalagi sih sekarang Manpil udah Sudah penuh Apalagi sih Gak rasa? Pengen produksi Kenapa? Pengen produksi Karena Pengen nyobain di belakang Layar aja Dan Ini lagi mau jalan lagi sih Rencananya sih Kita liat aja Progresi dua tahun ke depan Gue pengen produksi Pengen produksi Kenapa? Sudah mungkin udah ada jenuh Di depan layar Terus pengen nyoba ke belakang layar gitu Atau gimana? Jenuh di depan layar Gak bakal pernah jenuh sih Gue karena emang Pengen banget Pasien Salah pengen belajar Tapi untuk di belakang itu Ada suatu hal yang baru Itu yang dirasain Temen-temen gue Jadi temen-temen gue di depan itu Dia udah produksi Dan dia bilang gini Gak tau kenapa Kalau S sebagai pemain Kalau lo main Selesai Udah lo bisa langsung pulang Kalau misalnya lo jadi Sebagai crew Pemain udah pulang Lo masih ada di lokasi Dan kalau misalnya Hasilnya keluar Dan hasilnya itu bagus Lo bakal puasnya beda Dan gue setuju Kan di bakal air Bakal Istilahnya Habis waktu yang banyak Dan hasil kan juga Masa syuting dan sebagainya Udah rela mungkin Untuk kira-kira Ninggalin sedikit Untuk di depan layarnya Gitu Dan fokus ke belakang layar Rela Rela banget Pengen banget Pengen banget Bikin suatu produksi yang Apa ya Yang bener-bener Out of the box sih Pengennya Ini belajar juga dari Derby Romero Atau gimana sih Kan sekarang jadi director juga Belajar dari semua Dari temen-temen Gue tiap produksi Selalu belajar dari Lawan main Dulu kemarin Ada sinetron itu Dari Merembelina Terus belajar dari Dari istradara Kadang-kadang kalau misalnya Gue lagi gak tech Gue duduk samping istradara Apa sih yang dibutuhkan Itu selalu Selalu gue pengen belajar Karena belajar gak ada waktu Untuk Tuanya kan Ini yang main kan Barang sama temen-temen ya Ini Kalau Absolutnya Kalau dibayarnya Ada pertemanan Di baca dapurnya Pinter tuh Gue boleh jawab gak ya Boleh jawab gak ya Boleh Wajib Iya lah Harga temen lah pak Tapi emang Sebetulnya Uangnya emang Pengen juga Tapi yang gue lebih pengenin tuh Ridingnya Liburannya Itu sih Lebih pengenin Liburannya Untuk ke Bali Bareng temen-temen itu The best view nya dimana Perjalanan itu sih Yang gue bilang di Garut Dia tuh sebetulnya bukan Tempat wisatanya Tapi itu samping Jadi ada jembatan Itu cuma buat satu mobil Itu kanan kirinya tuh sawah Sama gunung Dan itu kabut Dan itu yang bikin gue teriak disitu